Hai semua, berikut ini cara mengganti wallpaper di hape Redmi 9A Oke teman-teman langsung saja kita masuk ke tutorialnya Nah langkah yang pertama teman-teman silahkan login atau masuk ke bagian setelan Nah yang ini Selanjutnya teman-teman silahkan scroll ke bawah Lalu teman-teman pilih yang namanya wallpaper Nah yang ini Kemudian disini teman-teman bisa lihat ya tampilannya seperti ini Nah di bagian yang ini adalah wallpaper Kemudian yang ini adalah tema Kemudian yang ini adalah nethering Kemudian yang ini text Kemudian yang ini akun kita Jadi kita tinggal pilih saja Karena disini konteksnya kita ingin mengganti wallpaper Jadi kita pilih di bagian yang wallpaper ya teman-teman ya Nah disini banyak sekali pilihan Teman-teman bisa klik di bagian ini Nah disini banyak sekali teman-teman bisa pilih ingin menggunakan yang mana Kemudian disini juga ada yang terbaru Nah ini adalah yang terbaru ya teman-teman ya Wallpaper yang terbaru Kemudian yang ini live Kemudian yang ini kategori Nah teman-teman bisa pilih ya Sesuai dengan seleranya Disini ada tanaman Kemudian ada seni MIUI Kemudian tekstur Desain Hadi Hujan Dan lain sebagainya Kemudian kita keluar lebih dahulu Kemudian yang ini yang top juga ada Ini yang teratas ya teman-teman ya Nah jadi untuk menggunakannya Teman-teman bisa klik di bagian wallpaper yang ingin digunakan Atau teman-teman apabila ingin mencari wallpaper sesuai dengan keinginannya Bisa juga Klik di bagian pencarian ini agar lebih cepat Misalnya Saya cari yang Beach Pantai ya teman-teman ya Nah disini Kemudian apabila teman-teman ingin gunakannya Teman-teman tinggal Pilih Nah ini wallpaper-nya di bagian yang atas ya teman-teman Yang bawah ini adalah tema Nah disini kita pilih Wallpaper yang ingin kita gunakan Nah ini bisa kita atur ya teman-teman ya Kita scroll Zoom out Zoom in Kemudian Teman-teman apabila sudah ingin menggunakannya Teman-teman tinggal klik terapkan Kemudian disini bisa setel sebagai layar kunci Setel sebagai layar utama Atau keduanya Nah disini teman-teman silahkan sesuaikan saja Nah disini saya contohkan yang keduanya ya teman-teman ya Nah Jadi kita tinggal lihat Apakah sudah berhasil diganti Nah disini sudah berhasil ya teman-teman ya Sudah berganti wallpapernya menjadi wallpapernya yang pantai Oke teman-teman sekian saja Semoga informasi ini bermanfaat Dan sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton